selamat berjumpa dengan channel guru cakap sesua semuanya kali ini kita akan membahas bentuk regionalisasi negara-negara berdasar pusat pertumbuhan 1 bentuk-bentuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi regionalisasi atau regionalisasi menitikberatkan pada proses otonomi menyangkut interdependensi atau saling ketergantungan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya di dunia Marakeh 2011 mendefinisikan regionalisasi sebagai proses politik administratif dimana kekuatan wilayah-wilayah digunakan sebagai unit analisis yang relevan untuk kegiatan ekonomi, politik, kesejahteraan, dan pelayanan Omi Kartawijaya dan E. Mariani 1996-34 berpendapat bahwa regionalisasi atau perwilayahan di dalam geografi adalah suatu upaya mengelompokkan atau mengklasifikasikan unsur-unsur yang sama Ada beberapa bentuk regionalisasi di kawasan dunia berdasarkan pertumbuhan ekonomi yaitu MEE, MEA, AFTA, APEC, dan NAFTA A. Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community atau EEC atau Uni Eropa atau European Union MEE adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggutannya Atau 27 negara Negara pendiri MEE adalah Belgia, Perancis, Italia, Luksembuk, dan Jerman Barat Negara yang termasuk di dalamnya Irlandia, Inggris, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Australia, Denmark, Sweden, Finlandia, Polandia, Portugal Ada pun Inggris sudah keluar dari MEE Ada pun tujuan MEE adalah 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota 3. Menghapus semua rintangan yang menghambat pelajunya perdagangan internasional 4. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE B. Masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA ASEAN Free Trade Area atau AFTA Bersepakat untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dengan membentuk MEE adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang bertujuan untuk mengadakan sistem perdagangan bebas antara negara ASEAN Ada pun tujuan MEA adalah 1. Menciptakan dasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi untuk negara-negara sekawasan 2. Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi usaha kecil dan menengah 3. Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global Karakteristik utama masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA antara lain 1. Pasar dan basis produksi tunggal 2. Kawasan ekonomi yang kompetitif 3. Wilayah pembangunan ekonomi yang merata 4. Daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global Dampak positif adanya MEA antara lain 1. MEA akan mendorong investasi dari luar masuk ke dalam negeri yang menciptakan multifer effect dalam berbagai sektor dalam bidang pembangunan 2. Kondisi pasar yang satu atau pasar tunggal membuat kemudahan dalam hal pembentukan joint venture atau kerjasama antar perusahaan-perusahaan di wilayah ASEAN Sehingga akses terhadap bahan produksi semakin mudah 3. Pasar Asia Tenggara merupakan pasar besar yang begitu potensial Yang juga menjanjikan dengan luas 4,5 juta km persegi jumlah penduduk 500 juta orang 4. MEA memberikan peluang kepada negara-negara ASEAN dalam meningkatkan kecepatan perpindahan SDM dan modal yang merupakan faktor produksi yang sangat penting 5. Khusus bidang teknologi MEA menciptakan transfer teknologi dari negara-negara maju ke negara berkembang yang ada di wilayah Asia Tenggara C. APEC Asia Pacific Economic Corporation atau APEC Atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik adalah forum ekonomi 21 negara di lingkar atau kawasan pasifik Yang bertujuan untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi memperarat komunitas dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik APEC memperkuat kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik Atas dasar kemitraan yang setara, tanggung jawab bersama, saling menghormati, kepentingan bersama, dan keuntungan bersama Kerjasama APEC didasarkan ketiga pilar yaitu 1. Perdagangan dan investasi yang lebih terbuka 2. Fasilitas perdagangan dan investasi 3. Kerjasama ekonomi dan teknik atau ekotek Manfaat APEC bagi Indonesia antara lain 1. Sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara atau ekonomi nitra strategis Indonesia di kawasan Asia Pasifik 2. Sarana untuk meningkatkan daya saing Indonesia melalui proyek-proyek pelatihan teknis 3. Sarana untuk memastikan bahwa pasar Asia Pasifik tetap terbuka bagi ekspor umpulan Indonesia 4. Sarana peningkatan investasi Manfaat APEC bagi kawasan antara lain 1. Turut menjaga mobilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik melalui pertukaran informasi kebijakan 2. Menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan perdagangan kawasan Asia Pasifik 3. Sarana pembahasan isu-isu terkait perdagangan dan investasi D. AFTA ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi KTD ASEAN ke-4 di Singapura tahun 1992 Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN sebagai wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi di dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun Skema Common Effective Preferential Tarif for ASEAN Free Trade Area merupakan suatu skema untuk memujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0-5% penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-tarif lainnya Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk mengepuskan semua biaya masuk impor barang bagi Bruni dan salam pada tahun 2010 Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan bagi Kampoja, Laos, Myanmar, dan Vietnam pada tahun 2015 E. North American Free Trade Agreement atau NAFTA NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas negara-negara di kawasan Amerika Utara yang terdiri atas Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko NAFTA mulai beroperasi pada 1 Januari 1994 Awalnya NAFTA dilaksanakan oleh dua negara, Amerika Serikat dan Kanada Pendidikan NAFTA dilatar belakangi oleh American Summit di Chile pada April 1988 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan, hingga cyberspace Kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dan Kanada menarik minat Meksiko untuk Terlibat dalam perjanjian tersebut Pada September 1998, Meksiko pun menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA NAFTA memiliki tujuan antara lain 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 2. Menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil 3. Meningkatkan peluang investasi 4. Menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perdagangan Demikian, terima kasih Sampai jumpa